Mengawal sebuah tim yang kita cintai adalah sebuah kebanggaan Di kandang udah pasti yang ngawal banyak Tapi di luar kandang belum tentu semuanya bisa mengawal Jangan biarkan mereka sendirian ya? Jangan biarkan, tidak pernah membiarkan mereka sendirian Oke, kita kembali di Cerita Supporter Kali ini saya bersama Narasumber sedang berada di Kuala Lumpur untuk nonton Timnas U16 Di Malaysia, ada AFG U16, Indonesia versus Iran Ngomong-ngomong Malaysia, nanti Narasumber akan cerita dia pernah OEDES ke Malaysia Kapan itu ceritanya langsung aja kita kenalan Dengan siapa? Mas Labib Labib, ini buat temen-temen yang punya, yang Youtube pasti udah tahu Dia salah satu admin dari trio gara-gara bola Bip, nonton Timnas Bip Iya mas Pengalaman pertama enggak di sebelum AWI keluar negeri dulu Nonton Timnas pertama kali lu dimana Bip? Pertama kali nonton Timnas di GBK mas Saya ingat banget Bulan April tahun 2001 Waktu itu umur 9 tahun Prapiala Dunia 2002 Prapiala Dunia 2002, jaman-jaman siapa itu? Kurniawan Dwi Ilyanto, Ustaz Nawawi, Hendrok Kartiko, Kep Sugiantoro Oke 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 Indonesia lawan Maladewa, Indonesia lawan Kaboja, dan terakhir Indonesia lawan Cina, K-02 Lumayan lama ya, Anda 9 tahun udah nonton Timnas waktu itu Ya udah, saya nyesel kenapa baru nonton Timnas umur 9 tahun, kenapa nggak umur 5 tahun Artinya pengetahuan Anda tentang Timnas luar biasa dong pastinya Luar biasa Oke, itu di Indonesia Kalau di luar negeri, pertama kali nonton Timnas waktu kapan? Kalau Uedis Timnas pertama kali SEA Games 2017 Artinya ada rentang waktu sekitar 16 tahun 16 tahun dulu Ya Tapi kan untuk umur 9 tahun, akhirnya umur itu lu bisa nonton Timnas Sekali nonton Timnas di luar negeri, setelah itu ketagihan, keturihan Dan kita nonton lagi ya? Kita nonton lagi Oke oke, SEA Games 2017 2017 Waktu itu di Kuala Lumpur Kita kalah dari Malaysia di semifinal Oke, lu nonton yang partai? Partai ketiga atau keempat di fase grup lawan Vietnam Dimana waktu itu stadionnya? Waktu itu mainnya di Stadion Majelis Perbahendaraan Selayang Stadion MPS Selayang Yang bisa nengok dari depan itu doang ya? Yang bisa nengok dari Jalan Raya padahal Tapi sebagai pendukung Timnas, saya punya motto No ticket, no game Walaupun bisa nonton dari Jalan Raya, tapi tetap saya beli ticket Harus masuk Harus masuk Apa yang membedakan Apa sih ya? Apa rasa feel lu ketika nonton Timnas? Yang udah lama di Indonesia dan segala macemnya Terus tiba-tiba lu nonton Timnas di luar negeri? Ada rasa yang beda pastinya? Jelas It's different situation It's different feeling Jelas itu Jadi Saat nonton Timnas di GBK Saat Apalagi pertama Mengumundangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya Di GBK mungkin kita Saya udah nonton Timnas dari yang nonton cuma seribu orang sampai 88 ribu saya udah ngerasain GBK perasaannya besar Rasa cinta supporter Indonesia besar Tapi nonton di MPS Layang yang supporternya ada 7 ribu Itu rasanya kayak 700 ribu yang nonton Itu bayangin di luar negeri Semua orang jauh dari rumahnya Jelas jauh semua dari rumahnya Pun Ada para pekerja Indonesia yang tinggal di Indonesia Itu pasti jauh dari rumahnya Tapi mereka dengan senang hati berbondol-bondol Datang ke stadion Yang cukup jauh loh mas Dari Kuala Lumpur Itu sekitar 1 jam dari Kuala Lumpur Buat nonton Indonesia Apalagi saat itu pertandingan krusial Indonesia harus mencuri poin dari Vietnam Untuk Bisa lolos ke Semifinal Dan akhirnya waktu itu lawan Vietnam Saya kosong-kosong Walaupun Indonesia semenjak menit 60 Udah menis 10 orang Hanef Syah Bandhu Selain feel yang berbeda Apa yang Artinya kan Lu butuh persiapan khusus Lu harus nabung Lu harus beli tiket Butuh effort yang lumayan Wah jelas Kalau nonton timnas di GBK Nggak butuh paspor Nggak butuh pecahan mata uang luar negeri tersebut Cuma butuh uang berapa ratus ribu rupiah Kita udah bisa nonton di GBK Mungkin Kedapa nonton SEA Games 2017 Padahal waktu itu Teman ada yang ajakin AFF 2016 Di Thailand Pas final Tapi sayang banget Pas di bulan itu Paspor habis Paspor habis Pas di bulan itu Padahal Alhamdulillah udah nabung Cukup Ya Ketailan berapa cukup Tapi Masalah administrasi Ternyata baru kesempatan 8 bulan kemudian Di Agustus 2017 Dan akhirnya Ada pertandingan di luar negeri Klub lokal juga saya nonton Hingga akhirnya timnas lagi Artinya bukan hanya timnas ketika kamu nonton di luar negeri Ada beberapa klub lokal yang juga kamu tonton Iya Bahkan klub internasional pun ada yang tonton juga di luar negeri Oke bisa disebutin ceritanya ketika 2014 Waktu itu Paspor masih Masih berlaku Masih berlaku Alhamdulillah bisa nonton Juventus Salah satu klub kebanggaan juga dari Itali 2014 Lawan Singapura All Star Waktu itu Terus Tahun 2017 Paspor udah jadi Pas banget abis Eh sorry maksudnya 2018 Paspor udah berlaku lagi Saya nonton tim lokal Persija Jakarta lawan Johor Darul Tazim di Johor Dan di bulan Februari dan di bulan Aprilnya Tampins Rovers versus Persija di Jalan Besar Hamilton Road Singapura Feelnya sama ketika nonton klub dengan nonton Sama Sama rasanya Beda rasanya Saya Tanpa Tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap supporter yang nonton di Stadion GBK atau Stadion Patriot Tapi Nonton di Johor yang datang seribu orang Dan nonton di Tampins yang datang seribu orang Itu rasanya Besar juga Kecintaan mereka jauh dari rumah Buat dukung tim Luar biasa Yang paling seneng itu sebenarnya apa ketika nonton di luar Pertama ketika Apakah bisa karena bisa naik pesawat Apakah karena bisa mendukung tim gitu Ada satu Kata-kata Mengawal sebuah tim Yang kita cintai ada sebuah kebanggaan Di kandang udah pasti ya ngawal banyak Tapi di luar kandang Belum tentu semuanya bisa mengawal Jangan biarkan mereka sendirian ya Jangan biarkan Tidak pernah membiarkan mereka sendirian Banyak hashtag Kawal Garuda Demi timnas di luar negeri Itu udah banyak Dan emang itu bener itu Salah satu apa ya Hashtag favorit saya Hashtag yang bisa membangkitkan Rasa cinta yang besar Di luar negeri itu Jujur Mas Arista Kita butuh effort lebih kan Enggak kayak di Indonesia Di luar negeri Administrasi Finansial Atau Kesiapan Bahasa berbeda Itu juga harus kita Kita harus pintar-pintar lah pokoknya Padahal sebenarnya kan Kalau finansial sih Aku pikir gak Maksudnya ya hampir Mungkin bahkan lebih murah di luar negeri Mungkin Mungkin Cuman Karena kan beberapa kali aku ngeliat Kamu juga away ke Bantul Segala macem nonton gitu Artinya kan Cost untuk naik pesawat ke Bantul Atau naik kereta itu kan Sebenarnya Ya hampir sama Cuman Cuman yang membedakan itu Ketika disini itu Gak semua orang bisa ikut Seperti itu Gak semua orang bisa ngelewatin Pintu imigrasi Nah Itu Yang ngebedain Kadang-kadang ada orang Kalau saya sih Kadang-kadang sering takut naik pesawat Segala macem gitu Kebersih terasa seperti itu gak sih Ketika Ketika lu Hah gua harus naik pesawat Gua harus ketemu imigrasi Gua harus Ketemu orang asing Seperti itu Saya sama sekali Gak ngerasa Karena saya udah prepare dari rumah Kita ke Malaysia pakai bahasa Melayu Ke Singapura harus pakai bahasa Inggris Ke Malaysia harus nyiapin ringgit Ke Singapura harus nyiapin dolar Ketemu pintu imigrasi yang katanya Keras di Singapura atau Malaysia Untuk warga negara Indonesia Sedikitpun saya gak Karena saya udah siap buat dukung Timnas bukan yang aneh Eh dukung timnas Dukung klub kebanggaan Karena emang Fokus saya 100% Untuk nonton bola Bukannya buat lain-lain Kesulitan Apa kesulitannya Kalau kita away ke luar negeri itu sebenernya Kalau buat pekerja seperti kita Ya, ya Cuti ya Izin Permit Kita Tapi Rata-rata Saya punya cerita ini Saya pernah ngajuin Cuti Permit Biasa Kalau di kantor kita ngajuin permit Alasannya apa Bela negara Langsung di ACC Bukan saudara nikah Berarti ya Bukan Gak ada Saya permit selama setahun ini Dukung timnas Gak ada Saya bohong Saya selalu bilang Mengawal kebanggaan Jakarta Mengawal kebanggaan negara Selalu saya Tulis Dan Alhamdulillah di ACC semua Maka HRD Walaupun HRD nya tetap minta Ya 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 itu lah Cengli lah Yang penting bisa nonton Bukan di luar negeri suatu kebanggaan Persiapan Bip Butuh Butuh berapa bulan Misalnya sekarang kita sedang di Kuala Lomor untuk AFC U16 itu Preparasinya berapa lama sih sebenernya untuk nonton Yang penting tahu jadwalnya Mana yang lebih dulu Tahu jadwal Nyari tiket atau gimana Khusus ASEAN dulu nih mas Ya oke Bicara ASEAN Khusus ASEAN sih Tapi Mostly Semua negara yang bakal kita tuju Pertama jadwalnya dulu Kita harus tahu Mainnya tanggal berapa Jadi kita bisa mempersiapkan apa Jadwal keberangkatan Jadwal pulang Izin cuti Dan Tiket promo itu penting banget loh Tiket pesawat Wajar Pasti butuh tiket pesawat promo Karena ternyata bisa kita Kenapa kita harus bayar mahal Kalau ternyata bisa pakai biaya yang promo Artinya emang harus dipikirkan juga ya Harus nginep dimana Makan harus ngirit seperti apa Wajib itu Sebagai supporter harus pintar Kalau yang kayak Di luar negeri orang bisa W kemana-mana Itu semuanya udah dipersiapkan Sama setahun sebelumnya Hal terburuk Hal terburuk Apa misalnya Ketinggalan Sawat Kalo Buatnya kurang Atau gimana Hal terburuk ya Pengalaman buruk ya Ya hal terburuk bisa diri Mungkin Kalo bikin kita finansial saya pas-pasan Saat dulu Mungkin Tidak bisa membeli Merchandise Oke Di Negara lain Mungkin Saya itu kan salah satu Collector jersey Semua jersey saya suka Simpan Misalkan saya Dukung timnas ke Malaysia Saya beli jersey Timnas Malaysia Saya dukung timnas di Singapura Saya beli jersey Di Singapura Karena itu monumental ya Gak bakal Gak bakal dapet itu Monumental Gak mungkin ini momen Bisa kembali lagi Selagi saya bisa Pasti saya beli Kayak saya waktu itu Away ke Surabaya Saya beli jersey Persebaya Kemalang Saya beli jersey Arema Ada satu momen Saya ke Singapura Saat itu Gak bisa beli jersey Timnas Singapura Karena harganya lumayan Pahal banget Akhirnya saya beli jersey Timnas Rovers Yang harganya Seenggaknya Seenggaknya Merepresentasikan Negara Singapura Orang tau Timnas Rovers Singapura Jadi kalo ditanya Oleh-oleh Makan Oleh-oleh untuk teman-teman Atau beli jersey Kalo duit lu pas-pasan Lu pilih Beli jersey Kalo hati beli jersey Tapi kalo kebutuhan Berdesak untuk Orang kantor Kadang-kadang Oleh-oleh ya Secukupnya Merchandise Gantungan kunci Gantungan kunci Kayak si James Gantungan kunci Banyak lah pengalaman Seru Selama OEDs Itu luar biasa Mas Arista juga Pasti faham lah Yang udah Solo travel atau Bareng-bareng? Kalo Kebetulan Punya tim Oke Gara-gara bola Ada namanya Eki Wiratama Sama Fadli Gilahi Itu barengan Kadang-kadang Kita tuh Yang kita lucu tuh Kalo kita Kita terbiasa bertiga Pulang pergi bareng Kalo ada yang berangkatnya Missa tuh Kadang-kadang suka Udah dimana Ada dimana Kita tuh kayak Udah saling klop gitu Hati-hati ya Kalaupun bertiga kadang-kadang Kadang-kadang Eki yang gak ikut Cuma Labib Fadli Atau Labib yang gak ikut Eki Fadli doang Atau yang lain gimana Ya kita tuh Merasakan tuh Kita tuh harus semuanya ikut Kayak gitu Kita bertiga biasanya Jarang kita solo travel Pernah sih kalo solo travel Mungkin saya Ngeliput Persija waktu itu Fadli sama Eki Lagi berhalangan Fadli Eki ngeliput Indonesia Under 19 di Sidoarjo Sayanya berhalangan Kayak gitu Berarti bakal Bakal Pastinya bakal sering ketemu Beberapa person baru kan Orang-orang baru Kayak gitu-gitu Dari 2014 Alhamdulillah Setiap ketemu Orang baru di luar negeri Yang kita tonton bareng Kita ketemu Alhamdulillah Bertambah Bertambah Dan hubungannya gak putus Mau nonton ini Oh ada si ini nonton Mau tim B Ada tim C Eh ada orang-orang ini Mau nonton Indonesia Ada pasukannya Bertambah-bertambah Ya Nambah link buat nonton Kadang-kadang bisa ngebantu kita Untuk apa Kalau kita nontonnya Pakai tiket Dan kalau di luar Susah dapet tiket Kita bisa minta bantuan Dikarikan tiket Itu penting banget Saling membantulah Ya Karena biarnya Kalau di luar itu Lebih Gak kenal juga Yaudah ya Sama-sama dari Indonesia Dari Indonesia Sama-sama jauh Kita bantuin Dari serangkaian lu nonton Timnas itu Yang paling menurut lu Paling berkesan itu Ketika Entah di luar negeri Atau di Indonesia Yang paling berkesan itu Ketika Apa lawan apa Paling berkesan ya Yang bener-bener Anjir gua inget banget nih Indonesia Bahrain 21 Pial Asia Pial Asia Pial Asia Itu pertama Itu yang pertama Yang kedua Indonesia Belanda 03 Oke Itu luar biasa Defense Indonesia tuh Saya akuin Itu defense Indonesia Bagus banget Terus Yang ketiga Itu Saya mau nangis Indonesia Thailand Final AFF 2016 Pakhansari Pakhansari Dan semifinalnya Indonesia Vietnam Wah ya itu lumayan Lumayan Tapi Indonesia Thailand Hampir saya sampe nangis Karena bisa epic comeback Dari kalas 1-0 Habis usah menghasilkan pertandingan Tiba-tiba dalam tempoh 25 menit Kita ngirang dapet 2 gol Waktu itu dengan Saya nonton dengan Mas Eky itu Tandem saya Kita berdua nangis Di Pakhansari Internasional Stadium Mimpi lu Bip Sebenernya pengen Apa ya Enggak tau lo plan berapa bulan atau berapa tahun ke depan lo pengen nonton Indonesia dimana atau pengen nonton klub apa gitu sebenernya kalau nonton Indonesia, pengen banget nonton Indonesia minimal Piala Asia Piala Asia karena terakhir kita nonton Piala Asia umur saya masih 15 tahun Piala Asia 2007 padahal tahun ini kemungkinan padahal kalau kita tidak di band tahun 2015-2016 kita bisa ikut punya kans punya kans besar, kuotanya soalnya diperbanyak mungkin di Piala Asia 2024 dengan squad yang lebih segar kita bisa ikut insya Allah berangkat plan terdekatnya juga SEA Games Filipina di Manila dan Balocot AF 2018 AF 2018 kebetulan udah beli tiket udah beli tiket kebetulan baru ke Singapura ketanya sebenernya mau berangkat juga tapi selisih seminggu sulit gimana tuh soal izin soal izin soalnya kemungkinan Indonesia luas besar ya mas Indonesia luas besar dan saya juga pengen ue di antara semi atau nggak iya iya sebenernya pengen itu ya pengen iya iya abis itu sayang nih kalo karena itu kan masih fase group ya apalagi kalo orang Thailand itu kalo fase group tuh emang pertandingan besar tapi mubahzin aja kenapa kalo bisa ketemu di final sekarang nggak tentu di final jadi mengakhiri wawancara ini ada yang lu pengen sampein nggak buat yang pasti subscriber gara-gara bola lebih tinggi daripada yang lu supporter nih sebenernya hahaha pokoknya harapan gua buat timnas dulu mau itu jinjang usia berapapun U16 U19 U23 hingga senior apapun turnamen yang dihadapi AFK U16 AFK U19 AFF 2018 AFF futsal senior AFF jangan pernah takut bermain di luar negeri karena kalian tetep bakal dikawal sama supporter Indonesia dari mana pun apa ya dari mana pun lapisannya pasti selalu ada Indonesia jadi Garuda nggak bakal sendirian Garuda nggak bakal pernah sendirian kawal Garuda kawal Garuda yang kedua buat supporter timnas Indonesia kita harus tetep lebih semangat kreatif dan pengorbanan itu jelas tapi kalau kita mau berkorban insya Allah ada hasilnya itu pengalaman yang luar biasa yang ketiga semoga channel info supporter semakin lebih yahut lebih besar dan berdoa untuk channel pribadi at gara-gara bola at gara-gara bola juga ikut besar dengan sama dengan gurunya info supporter oke teman-teman ini tadi obrolan bersama Labib dari gara-gara bola kita jumpa lagi di obrolan supporter-supporter berikutnya terima kasih terima kasih